Selamat malam, berkah salam. Selamat malam, ya. Selamat malam, berkah salam. Berkah salam. Selamat malam. Selamat malam, ya. Sudah tepat jam 7, tidak ada salahnya kalau kita memulai acara hari ini, ya Ibu. Sesi hari ini. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Yosi Herdono. Malam ini saya akan menemanin Bapak-Ibu sebagai moderator. Ini hari ini materi yang sangat indah. Mari kita bersama-sama, nanti kita mendengarkan sesi 7, ya Ibu, Bapak, semuanya. Sebelum memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya boleh minta tolong Ibu Elisabeth Sri Hastuti untuk memimpin doa. Bisa, Ibu? Minta tolong, ya, Ibu Elisabeth. Monggo, Ibu Encik. Selamat malam, Rongo. Bapak-Ibu Sintra. Marilah kita berkawali pertemuan pada maaf hari ini dengan Bapak-Ibu. Dalam nama Bapak, Bukak, dan Rokudus, Amin. Bapak, selamat malam. Sisi syukur kami tunjukkan kepadamu, ya Allah. Karena berkata-kataan, berkata kasih, kami dan KPP bisa kembali mengadakan pertemuan pada malam hari ini. Berkata-kata, Rokudusmu, jamahlah kami satu persatu untuk menerima materi ini sehingga kami betul-betul bisa menerima dengan baik dalam semua materi pada hari ini tentang revolusi keuangan keluarga. Dan semoga kami bisa nanti memberikan kepada calon-calon pengantin, calon-calon yang akan berkeluarga untuk bisa memahami dengan baik, bisa mempersiapkan diri dengan baik. Sehingga kesejahteraan keluarga ke depannya, kebahagiaan keluarga ke depannya yang menjadi salah satu insur dalam membina rumah tangga dapat berkeluarga dengan baik. Ampunilah kami, ya Bapak, mungkin dalam kesiapan kami sering kami tidak bisa menerima dengan baik. Namun kami percayakan semuanya kepada jelas kasihmu dan berilah Rokudusmu juga kepada pemateri-pemateri pada malam hari ini agar dengan kebijaksanaan juga sekurut dengan kehendakmu. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantara Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Apa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah gendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang kesalah pada kami. Jangan bawa kami dalam percobaan, tetapi bebas karena kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapak, Putra, Kutra, Kutra. Maturnun, Ibu Elizabeth, terima kasih atas doanya. Bapak-Ibu yang terkasih, tanpa menunda waktu, kita akan masuk ke sesi tujuh, yaitu sesi revolusi keuangan keluarga. Jadi kita bersyukur, Bapak-Ibu, kita mau liburan. Hari ini kita dikasih materi yang sangat baik tentang keuangan oleh Pak Alberto Stejo. Sesi yang sangat menarik, sayang sekali kalau dilewatkan. Monggo, Bapak-Ibu, kita nikmatin sesi ini. Waktu dan tempat saya berikan ke Pak Alberto Stejo. Monggo, Pak. Belum masuk, Pak Alberto. Bisa didengar, Pak? Dengar, dengar. Oke. Silahkan, Pak Alberto. Monggo. Selamat sore, Romo. Bapak, Ibu. Semuanya. Terima kasih banyak, Pak Yosi, atas pembukaannya. Baik, Bapak-Ibu, kita hari ini masuk ke materi yang ke tujuh, mengenai revolusi keuangan keluarga. Ada beberapa hal yang saya sampaikan di depan sehubungan dengan materi ini, karena nanti Bapak-Ibu akan menjadi pemateri dalam KPHB di paroki masing-masing. Yang pertama adalah materi ini merupakan materi yang terpanjang. Dari slide yang kita terima, itu di atas tujuh puluh slide. Yang kedua adalah waktu saya dan beberapa kawan ikut TOT di Muntilan, itu kita dijelaskan soal jadwal KPHB. Dan dari jadwal KPHB tersebut yang sudah dicoba oleh kesehatan kedua, itu untuk materi ini waktunya paling lama, yaitu dua jam. Jadi, ini bocoran dulu buat Bapak-Ibu, nanti sebagai pemateri yang akan menyampaikan materi ini di KPHB masing-masing paroki. Baik, kita mulai Bapak-Ibu. Sudah kelihatan, Ji? Sudah, Pak Albert, sudah. Oke, jadi judulnya adalah Revolusi Keuangan Keluarga. Mengapa materi ini di KPHB yang baru ini dimasukkan dalam materi KPHB? Mungkin karena dari statistik yang kita dapat kalau kita lihat di Google, itu mengenai alasan terjadinya perceraian rumah tangga, itu ternyata masalah ekonomi itu ada di ranking kedua. Setelah pertengkaran dan persilisihan yang tiada habis-habisnya. Nanti Bapak-Ibu bisa cek di Google, statistik penyebab perceraian di Indonesia. Jadi, faktor ekonomi ini adalah faktor yang nomor dua. Jadi, mungkin ini salah satu alasan mengapa materi ini dimasukkan dalam materi KPHB. Baik, kita mulai dengan yang berikutnya. Oh ya, mengenai, karena ini begini Bapak-Ibu, saya meng-sharingkan materi ini adalah untuk memberi gambaran mengenai materi dan mungkin cara penyajiannya. Tentu saja berbeda apabila kita, saya, atau Bapak-Ibu mematerikan ini di depan para calon Pak Sutri. Jadi, ini saya akan berikan secara singkat, padat, dan nanti setelah Bapak-Ibu menerimanya, bisa menyesuaikan dengan dinamika di KPHB Paroki. Dan untuk pembukaan materi nanti di paroki, ada baiknya juga ditanyakan mengenai latar belakang dari calon Pak Sutri. Apakah mereka ada yang punya latar belakang pendidika, pekerjaan, atau profesi yang berhubungan dengan keuangan? Sebagai ice-breaking saja, Bapak-Ibu. Sehingga nanti Bapak-Ibu dapat gambaran audiens Bapak-Ibu seperti apa terhadap soal-soal tentang keuangan. Apabila nanti audiensnya banyak yang berlatar belakang soal keuangan atau akrab dengan keuangan, itu akan lebih memudahkan. Tetapi kalau tidak, makanya diperlukan suatu kreativitas dan inovasi dari Bapak-Ibu untuk menyesuaikan dengan audiens. Baik, fakta tentang uang. Kegiatan rutin selalu butuh uang. Dari bangun tidur, berangkat kerja, berangkat pulang kerja, makan siang, makan malam, sampai rumah, sampai tidur lagi. Seperti lagu zaman dulu ya, Pak Ibu. Bangun tidur, tidur lagi. Itu kita butuh uang. Kegiatan lain yang butuh uang itu seperti contohnya makan bersama, piknik, hiling-hiling, pulsa HP listrik, pengobatan, pendidikan, kegiatan gereja, kegiatan sosial, dan berkendarangan. Kegiatan yang tidak perlu atau tidak butuh uang itu misalnya adalah berdoa, bernafas, kecuali kalau sudah masuk rumah sakit, Bapak-Ibu, bernafas juga membayar, bermimpi, dan bercita-cita. Itu bedanya bermimpi, kalau bermimpi merem ya, Bapak-Ibu. Kalau bercita-cita melek. Kemudian, dari materi ini, tujuan ideal yang diharapkan bagi calon Pak Sutri adalah bebas keuangan. Definisi dari bebas keuangan di materi ini adalah terciptanya suatu cash flow positif. Maksudnya, aliran uang masuk itu lebih besar dari biaya hidup. Jadi sepanjang aliran uang masuk itu lebih besar dari biaya hidup, maka tujuan dari materi ini untuk para calon Pak Sutri itu tercapai. Kita harapkan calon Pak Sutri setelah menjadi pasangan suami istri juga akan mengalami hal seperti ini, yaitu cash flow positif. tetapi pada kenyataannya bisa terjadi gagal keuangan. Banyak orang gagal menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran, sehingga menjadi masalah besar dalam hidupnya. Hasilnya, itu broken home, menyalahkan Tuhan, emosional, melakukan kejahatan, dan sebagainya. Secara juk saja mungkin bisa disampaikan kalau ada orang yang emosional, ada hujan, nggak ada panas, tiba-tiba marah, ngomel, kita bisa analisa. Mungkin jangan-jangan dia baru terjadi gagal keuangan. Oke, kita masuk ke berikutnya. Adalah bebas keuangan. Bebas keuangan. Dulu, waktu saya KPP, itu kita diajari tentang literasi keuangan. Apa itu literasi keuangan? Nanti akan dijelaskan. Tetapi, dengan buku KPHB ini, kita akan memasuki yang namanya Financial Revolution, atau revolusi keuangan. jadi literasi keuangan yang Dulu pernah kami alami pada saat KPT, itu kita tinggalkan. Ilmu literasi keuangan. Kalau kita ingat Bapak-Ibu yang mungkin sudah 20 tahun lebih usia pernikahan, itu mesti diajari tentang ekonomi rumah tangga, yaitu mendata dan mencatat pengeluaran dan biaya. Mendata dan mencatat pemasukan. membandingkan pengeluaran dibandingkan dengan pendapatan. Kalau kebutuhannya lebih kecil, Eh, sorry. Kalau pendapatannya lebih besar dari kebutuhan, itu oke. Tetapi kalau kebutuhannya lebih besar dari pendapatan, itu nggak oke. Baik oke atau tidak oke, harus menabung. Jadi, dulu saya juga diajarkan bahwa begitu mendapat penghasilan, itu diamplopi. Mungkin Bapak-Ibu masih ingat metode ilmu literasi keuangan zaman dulu. Nah, ini adalah revolusi keuangan. Revolusi keuangan adalah perubahan mendasar dalam pengelolaan keuangan. Apa yang harus dirubah secara mendasar? Yang pertama adalah mindset atau pola pikir keuangan. Apa itu mindset atau pola pikir keuangan? Itu akan dijelaskan nanti. Lalu kedua adalah pindakan keuangan. Bukan hanya mengelola pendapatan dan pengeluaran, tetapi harus mampu melipat gendakan pendapatan. Jadi, sifatnya lebih ke bagaimana caranya agar pendapatan dapat lebih besar dari pengeluaran, seperti yang tujuan ideal di awal untuk mendapatkan kebebasan finansial. Tujuan revolusi keuangan. Pak Sutri dapat mewujudkan kebebasan keuangan. Itu seperti yang tadi di awal-awal kita sebutkan, dengan melakukan revolusi keuangan secara pola pikir maupun tindakan. Catatannya bahwa cara ini bukan jalan pintas menjadi kaya raya, tetapi kebebasan keuangan menjadi cara setiap keluarga untuk menjadi keluarga yang sejahtera. Hal ini sesuai dengan judul di buku KPHB adalah salah satunya adalah keluarga yang sejahtera. Ilmu revolusi keuangan itu terdiri dari tiga hal. Yang pertama adalah mindset, kedua adalah tindakan, yang ketiga adalah hasil. secara mindset para capasutri kita ajak untuk berpikir bahwa setelah menikah mereka butuh apa, ingin punya apa, dan harus yakin mampu mewujudkannya. Itu adalah mindset dalam ilmu revolusi keuangan. Kedua tindakan, bagaimana kita atau capasutri dapat membangun sumber-sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kita. Jadi, yang terpenuhi tidak hanya kebutuhan, tapi juga keinginan. Yang ketiga adalah hasil. Hasilnya adalah kita, para keluarga, dapat menikmati hidup dan menjadi berkat bagi banyak orang. lalu kita lanjutkan di ilmu revolusi keuangan ini adalah mengenai kuadran keuangan. Kuadran keuangan terdiri dari empat, yaitu kuadran pemasukan yang terdiri dari pendapatan aset. Lalu kuadran biaya yang terdiri dari biaya atau pengeluaran produktif dan konsumtif. Utang produktif dan konsumtif. Kalau secara kuadran saya gambarkan seperti ini. Jadi, dari sisi pemasukan itu ada pendapatan aktif pendapatan pasif pendapatan portofolio aset termasuk portofolio. Lalu pengeluaran itu pengeluaran produktif pengeluaran konsumtif hutang produktif dan hutang konsumtif. pendapatan aktif pendapatan aktif pendapatan aktif adalah pendapatan karena kita aktif bekerja. Bekerja pada orang lain sebagai karyawan atau bekerja untuk diri sendiri. Profesi atau bisnis yang tidak bisa jalan tanpa owner. Contohnya adalah misalnya dokter, pengacara, guru. Kalau guru biasanya karyawan di dalam hidup tapi profesi itu biasanya dokter pengacara itu dia bekerja sendiri tapi dia tidak bisa jalan tanpa owner yang ada di dalamnya. Lalu kedua adalah pendapatan pasif. Pendapatan tanpa kita harus aktif bekerja. Tidur pun uang mengalir. contoh pendapatan dari surat berharga seperti dividen dari saham, bunga deposito, royalti, buku royalti dari buku, lagu, sistem kerja, dan hak patent. Lalu pendapatan pasif lainnya adalah properti. Properti itu bisa menjadikan sumber pendapatan pasif apabila itu kita sewakan. Jadi kita mendapat income dari biaya sewa tersebut. Atau keuntungan modal, kenaikan harga modal yang tinggi. Yang ketiga adalah bisnis yang tanpa keterlibatan langsung owner bisa jalan sendiri karena sistem yang bekerja. Contoh yang paling sederhana itu misalnya Pecel Busomo. Kalau Busomonya masih hidup, itu beliau tinggal duduk-duduk kipas-kipas dia uangnya datang sendiri. Dia sudah sampai pendapatan pasif tanpa harus bekerja langsung Busomo itu mendapatkan masukan-masukan atau gudegi ujung di Jogja. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu contohnya. Yang ketiga adalah pendapatan portfolio atau paper asek. Pendapatan yang timbul karena keuntungan modal dari aset kita. Contoh harga properti kenaikan harga sahan. Jadi kenaikan harga properti ini kita masukkan sebagai pendapatan kalau misalnya sudah jadi cash baru kita masukkan sebagai pendapatan. Atau karena kenaikan harga kita anggap sebagai kenaikan pendapatan juga bisa tetapi belum uangnya uang dari pendapatan itu belum kita pegang. Berikutnya adalah pengeluaran produktif. Pengeluaran produktif adalah pengeluaran yang menghasilkan pendapatan. Contoh beli properti, beli saham, beli mesin produksi, biaya marketing, gaji karyawan. Jadi yang dimaksud dengan pengeluaran produktif adalah pengeluaran-pengeluaran yang mendapatkan income dari pengeluaran tersebut. Seperti tadi contoh-contohnya maka pengeluaran untuk mendapatkan income itu disebut pengeluaran produktif. Yang kedua adalah pengeluaran konsumtif. Pengeluaran konsumtif itu bisa langsung hilang. Contoh makan, minum, baju, piknik, nonton, main game, itu pengeluaran konsumtif yang langsung hilang. Kedua pengeluaran konsumtif yang pasif. Pengeluaran meskipun kita tidur tetap keluar. Contoh cicilan bank, biaya listrik, air, telpon, internet, sewa kos atau rumah, TV kabel, cicilan kendaraan, cicilan panci, dan sebagainya. lalu pengeluaran konsumtif tidak kelihatan. Kita tidur, nilai aset kita berkurang. Contoh barang elektronik, mobil, dan gadget. Kemudian pengeluarannya yang lain adalah pengeluaran tanpa produktif, tapi konsumtif. Nyicil motor baru alasan untuk bekerja. Disarankan untuk nakung dulu, baru beli bekas lebih aman. jual ruko untuk membangun rumah mewah. Jadi misalnya kita punya ruko yang disewakan, suatu saat sewanya selesai, kita jual, terus kita buat rumah untuk pribadi. Itu menjadikan pendapatan aktif, pendapatan pasif menjadi hilang. Lalu pengeluaran tanpa konsumtif, tapi produktif. Pengeluaran untuk belajar. Yang kedua adalah amal dan sedekah. lalu mengenai hutang. Hutang juga terbagi dua, hutang konsumtif dan hutang produktif. Hutang konsumtif misalnya kredit elektronik, kredit motor, kredit mobil, kredit-kredit yang sifatnya konsumtif, yang tidak menghasilkan atau meng-generate cash atau pendapatan. kecuali kalau bapak-ibu kredit mobil kemudian mobil tersebut digunakan untuk gocar atau untuk grab itu masuk ke hutang produktif. Tapi kalau untuk keperluan pribadi dia masuk ke hutang konsumtif. Hutang produktif adalah modal usaha, kredit rumah, dan kredit ruko. Ini berikutnya adalah rumus bebas keuangan. Kira-kira membacanya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah total pendapatan pokok mampu membiayai biaya hidup yang di atas sendiri. Kemudian aset harus berproduktif sehingga menambah pendapatan menjadi pendapatan tambahan. Yang ketiga pendapatan tambahan mampu membiayai hutang konsumtif. Jadi di sini hutang konsumtif itu sangat disarankan untuk di cover dari pendapatan tambahan. Jangan hutang konsumtif apabila tidak ada aset produktif lainnya, hanya punya pendapatan pokok. Jadi tidak disarankan untuk hutang konsumtif apabila tidak ada aset produktif lainnya. Maksudnya adalah aset yang tidak produktif itu tidak menghasilkan income. Sehingga jangan menjadi beban untuk hutang konsumtif. Yang kelima, aset dan hutang produktif harus saling membiayai. Jadi hutang produktif itu harus dapat menciptakan aset yang menghasilkan untuk membayar angsuran atau cicilan hutang produktif tersebut. Pendapatan pokok jangan membiayai hutang konsumtif maupun hutang produktif. Jadi selama belum ada pendapatan tambahan dalam materi ini sangat disarankan untuk tidak mempunyai hutang konsumtif maupun hutang produktif. semangat calon Pak Sutri cita-cita bersama hidup sekali harus sejahtera mati masuk surga caranya terbuka satu sama yang lain dalam keuangan keluarga. Konsensus bersama calon Pak Sutri miskin pendapatan tidak mampu memenuhi lima kebutuhan pokok dengan layak papan pangan sandang pendidikan dan kesehatan sejahtera pendapatan mampu memenuhi lima kebutuhan pokok dengan layak dan keinginan lainnya kaya asetnya banyak pendapatan pasif bisa meng-cover kebutuhan hidup bahkan gaya hidup tetapi hati-hati juga ketika aset tidak berproduksi dengan baik pendapatan bisa kacau hutang tidak terbayar dan kembali miskin jadi definisi kaya ini adalah dilihat dari aset yang menjadi sumber income produktifnya bab yang ketiga mengenai revolusi keuangan apa yang harus direvolusi yang harus direvolusi adalah mindset keuangan yang pertama miskin itu bukan takdir dan sejahtera adalah hak setiap orang bercita-cita sejahtera dan gigih mewujudkannya hindari hutang konsumtif jadi hal ini disampaikan kepada calon Pak Sutri untuk mewujudkan suatu revolusi keuangan pada saat mereka sudah berumah tangga dari mindset halo dari mindset kita ketindakan keuangan tindakan keuangan adalah mengelola kuadran keuangan dengan benar kuadran keuangan yang seperti tadi di slide sebelumnya ada empat kuadran dua membuat sumber-sumber pendapatan yang baru yang ketiga tindakan keuangan adalah bersedekah yang keempat melindungi keluarga jadi selain untuk mengelola kuadran keuangan untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang baru kita juga harus bersedekah dan juga pada akhirnya juga melindungi keluarga apa apa saja bentuknya nanti kita jelaskan mindset keuangan seperti yang tadi kita sebutkan mindset keuangan miskin itu bukan takdir miskin itu karena tidak mau belajar malas tidak mau berusaha dan tidak tekun sejahtera adalah hak setiap orang bercita-cita sejahtera dan gigih mengwujudkannya dengan cara mengisihkan pendapatan dan menginvestasikannya yang keempat hindari hutang konsumtif biasanya hutang di kartu kredit pinjol dan lain-lain dalam empat mindset keuangan ini Bapak Ibu yang nomor satu dan nomor dua itu adalah satu apa ya suatu sikap yang menjadi bagian dari mindset keuangan tetapi yang ketiga ini tidak saja sebagai satu sikap tapi juga dapat dilakukan tindakannya untuk melakukan tindakan mengenai cita-cita ini kita ada latihan bersama mengenai mimpi mengenai mimpi sebagai contoh di lembar kerja ini di buku di buku kita buku untuk calon Pak Sutri itu ada sepuluh mimpi kami ada sepuluh mimpi kami ada sepuluh bisa dikerjakan berdua ini kurang lebih sepuluh menit untuk bisa mengerjakannya ini dikerjakan oleh calon Pak Sutri selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Jadi Bapak-Ibu nanti di depan para calon Pak Sutri diberi tugas untuk mengerjakan tugas-tugas. Salah satunya adalah cita-cita ini dikerjakan berdua. Dan ini nanti setelah mereka menulis, bisa menjadi bahan pembicaraan atau perbincangan antara Bapak-Ibu dengan calon Pak Sutri mengenai mimpi mereka. Kita teruskan dengan proses terbentuknya mindset. Pengalaman inputan pergaulan kejadian yang dilihat itu membentuk keyakinan. Kumpulan keyakinan itu membentuk mindset atau pola fikir. Di sini ada beberapa contoh mindset yang bertinta biru itu. Duit orang penting, yang penting sehat. Raduiduit, rapopos, yang penting harmonis. Buat apa ngejar harta, harta nggak dibawa mati. Biar miskin asal masuk surga. Kumpulan keyakinan yang dicontohkan ini kita bisa membayangkan kira-kira orang-orang yang punya kumpulan keyakinan seperti ini mempunyai pengalaman seperti apa, inputan bagaimana, pergaulannya seperti apa, dan kejadian-kejadian yang dilihat. Mindset sendiri akan membentuk sikap, tindakan, perilaku, dan keputusan. Tindakan membentuk kebiasaan dan akan mendapatkan hasil. Proses terbentuknya mindset. Seperti tadi disebutkan adalah pengalaman, inputan, pergaulan, dan peristiwa itu membentuk suatu keyakinan. Keyakinan membentuk mindset, membentuk tindakan, membentuk hasil, dan kembali lagi menjadi keyakinan. Poinnya adalah bahwa para capa sutri Sebentar ya Bapak-Ibu, mohon maaf. Diharapkan para pasutri setelah memiliki keluarga bisa merubah pergaulan pengalaman, inputan, atau peristiwa-peristiwa sehingga dapat menciptakan suatu keyakinan yang baru berhubungan dia sudah menjadi membentuk satu keluarga. Mungkin sebelum menikah dia punya pengalaman, inputan, atau pergaulan yang kemungkinan harus mulai ditinggalkan setelah menjadi suami atau istri. Karena ini berhubungan dengan keyakinan, mindset, tindakan, dan hasil. Mengelola kuadran keuangan dengan benar. Untuk definisi orang miskin, saat mendapatkan uang, akan menghabiskannya. Bila ada, baru dia sisihkan. Orang menengah, saat mendapatkan uang, langsung menyisihkan sebagian untuk digumpulkan, guna membeli barang-barang konsumtif. Baru sisanya dihabiskan. Untuk orang sejahtera, saat mendapatkan uang, langsung menyisihkan sebagian untuk dikumpulkan. Guna investasi leher ke atas, untuk belajar, dan investasi hal-hal produktif. Jadi ini adalah pilihan, Bapak-Ibu. Apakah pengelolaan kuadran keuangannya akan menjadi orang miskin, menengah, atau sejahtera. Jadi bukan berdasarkan kondisi dia saat ini. Tetapi cara pengelolaannya yang kita garis bawahi, apakah dikelola dengan cara orang miskin, orang menengah, atau orang sejahtera. Tindakan orang miskin seperti tadi, dari pendapatan akan langsung untuk biaya. Listrik, makan, pakaian, kursa, HP, kebutuhan harian lainnya. Tindakan orang menengah, pendapatan, itu digunakan untuk biaya, lalu untuk hutang, dan tidak menciptakan aset. Tindakan orang sejahtera, itu pendapatan untuk biaya, dan pendapatan itu disisihkan untuk menciptakan aset. Jadi di sini bukan besar atau kecilnya, tetapi adalah tindakannya. Jadi latar belakang keuangan dari calon Pak Sutri pasti berbeda-beda. Jadi kita tidak bicara soal nominalnya, tetapi tindakannya. Bahwa untuk tindakan orang sejahtera adalah pendapatan digunakan untuk biaya, dan juga disisihkan untuk membeli aset. dan tidak berhutang. Dari aset ini, menghasilkan suatu income pendapatan tambahan menjadi sumber pendapatan yang baru. Ini adalah tindakan orang sejahtera. Cara menjadi sejahtera ada tiga. atur pendapatan, sisihkan pendapatan, dan investasikan. Pertanyaannya berani mencoba atau tidak, disipin melakukannya atau tidak. Seperti ini, Bapak-Ibu, cara menjadi sejahtera yang kita sampaikan ke Capas Sutri. Yang penting adalah digarisbawahi untuk berinvestasi di aset, mereka harus paham dulu risikonya. Sesuai atau tidak dengan risk profile mereka. Atau risk profile kita juga sih. Jadi kalau dia mau aset di deposito, paling aman. Properti, kenaikan harganya cukup tinggi. Tetapi dia secara likuiditas agak sulit. Karena untuk menjual properti tidak mudah. kemudian udah reksadana, saham, itu dia juga harus tahu risikonya apa. Begitu pula bisnis, dia harus tahu risikonya apa. Sehingga ketika mau membentuk aset, kita harus pahami dulu risikonya sesuai dengan risk profile kita. Baik, Bapak-Ibu, ini mengatur pendapatan aktif pada saat awal-awal berumah tangga. Jadi para keluarga muda tersebut, dari penghasilan yang dia dapat, 10% untuk amal, 20% sisihkan, untuk diinvestasikan, 10% untuk pendidikan, belajar, 10% adalah untuk cadangan, dana cadangan, 50% adalah untuk biaya hidup. Nah, itu saya kasih bintang, karena saya berpikir begini, Bapak-Ibu, kalau pendapatannya adalah UMR kurang lebih 3 juta, itu berarti kan dia harus menyisikan 300 ribu untuk amal. Kalau dia oke-oke aja, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak mampu, atau tidak bisa, daripada merasa berdosa, maka saya kasih ayat penghiburan di bawah, yaitu 2 Korintus 9 ayat 7. Hendalah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati, atau karena paksaan. Sebab Allah mengasih orang yang memberi dengan sukacita. Permasalahannya adalah bagaimana mau menyisikan 20% pendapatan saja nggak bisa menutup biaya hidup. 50% pendapatan untuk biaya hidup juga nggak cukup. Maka di materi ini disarankan adalah merubah gaya hidup. Hapus kesenangan tidak bermanfaat. skala prioritas. Pantang dan puasa. Mencari pendapatan tambahan. Merubah gaya hidup seperti yang tadi disampaikan. Misalnya, membatasi jagong manten, ngadu ultah, jagong sunatan, kondangan bayi, harisan, dan sebagainya. Penggunaan HP yang saat ini menjadi kebutuhan pokok, beli HP yang biasa saja. Yang penting fungsinya. Ketiga, kendaraan yang biasa saja. Yang penting tidak kehujanan. Ini berarti mobil ya, Bapak Ibu. Kalau motor tetap kehujanan. Keempat, rumah biasa saja. Yang penting bisa untuk beristirahat, beraktifitas, dan berdoa. Jadi intinya adalah menyesuaikan dengan kemampuan dan kita rendah hati. Mengapa rendah hati? Karena kadang-kadang lingkungan justru yang merusak kebiasaan-kebiasaan yang kita mau lakukan. Seperti yang saat ini sedang hit kan, flexing, pamer-pamer, dan sebagainya yang belakangan justru menjadi masalah. Ini rumus selingan saja, Toto Ibu. Tekanan itu berbanding lurus dengan gaya, berbanding lurus dengan tekanan. Jadi, kalau hidup banyak tekanan, bisa jadi karena kebanyakan gaya. Di masa tua banyak tekanan, bisa jadi di masa muda kebanyakan gaya. Kalau ingin bergaya tanpa tekanan, maka pendapatan pasif harus lebih besar dari gaya hidup. Ini kalau nggak salah, Tung Desem yang ngomong. Nggak usah bersama. Jenis-jenis gaya hidup. Gaya hidup sederhana. Itu berhemat, menyisihkan, mendamah aset, dan semakin sihat terat. Gaya hidup mewah, boros, biaya hidup bertambah, berhutang konsumtif, lama-lama menjadi miskin, dan stres. Seperti ini, Bapak Ibu. Jadi, gaya hidup ini tidak ada hubungannya dengan status. Jadi, bisa jadi dia sangat kaya, tetapi gaya hidupnya sederhana. Tetapi, ada juga yang biasa-biasa saja, tetapi gaya hidupnya mewah. Jadi, gaya hidup ini tidak ada hubungannya dengan status kekayaan. Hapus kesenangan tidak bermanfaat. Contoh di sini, merokok, memancing ikan di tengah laut, berburu, modifikasi kendaraan, touring kendaraan, dan lain-lain. Jadi, sesuai dengan judulnya, untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya belum tercapai, maka kesenangan-kesenangan yang tidak bermanfaat itu harus ditinggalkan. Lakukan segala pengeluaran dengan skala prioritas. Pantang dan puasa. Ternyata pantang dan puasa dalam materi ini juga dimasukkan dalam cara menghadapi kondisi yang seperti tadi kita sebutkan. Dengan harapan tingkat puasa ada penghematan biaya makan untuk penyisian dan menambah aset. Atau setidaknya bisa menutupi kebutuhan-kebutuhan yang belum dapat dipenuhi. mengatur pendapatan aktif setelah punya aset produktif. Sama 10% amal tapi di sini yang berbeda adalah 10% sisihkan investasikan itu 10%. Kalau yang di awal rumah tangga itu 20%. Lalu pendidikan 10%. Cadangan keluarga sakit kendaraan rusak sosial darurat lain itu 10%. 10% untuk kesenangan atau hobi. Tapi disarankan diinvestasikan lagi agar lebih besar. Jadi hobi itu kalau sudah hasil investasinya sudah besar baru bisa melakukan kesenangan hobi. Lalu 50% biaya hidup kehidupan sehari-hari. Jadi intinya adalah menunda kesenangan pada saat awal-awal rumah tangga untuk mendapatkan investasi dan hasil yang baik di masa yang akan datang. Menyisikan pendapatan aktif simpan dalam tabungan atau deposito bank terpercaya tabungan deposito atas nama berdua Pak Sutri. Bila sudah cukup dana investasikan lebih lanjut. Contohnya seperti ini misalnya untuk bulanannya mungkin bisa disisikan 200 ribu. Kita kumpulkan dulu 200 ribu santai sejumlah misalnya 1 juta maka bisa dimasukkan ke instrumen investasi yang lain yang memberikan return lebih tinggi. Contoh misalnya obligasi obligasi itu surat utang negara itu minimal 1 juta kalau nggak salah. Tapi imbal hasilnya lebih tinggi dari tabungan. Menginvestasikan pendapatan aktif di nomor satu obligasi. Obligasi apa? Obligasi pemerintah paling aman. Lalu emas resiko dicuri kalau penyimpanan tidak aman. Depositu bunga lebih besar dari tabungan. Properti dengan kondisi tanah di pinggir jalan, rumah toko atau rumah kos. Kemudian reksadana, kemudian saham, dan bisnis atau usaha produksi perdagangan dan biasa. kita masuk ke bab berikutnya adalah bagaimana membuat pabrik uang. Bapak Ibu pasti sudah sangat familiar dengan buku ini dari Robert T. Kiyosaki, orang berdarah Jepang tapi tinggal di Hawaii dengan buku Cashflow Quadrant. itu ada di Quadrant-nya ada ESBI E itu Employee S to Self Employee B Business Owner E Investor Jadi materi yang belakang ini diilhami dari buku dari Robert T. Kiyosaki ini. Dari keempat Quadrant ini Quadrant kiri adalah karyawan yaitu Employee dan Wira Swasta Self Employee Lalu Quadrant kanan adalah pengusaha dan Investor Dari bukunya Robert T. Kiyosaki itu diharapkan bahwa kita pindah dari Quadrant kiri ke Quadrant kanan itu menurut bukunya Robert T. Kiyosaki dan ke Quadrant kanan pun diusahakan ke investor atau penanam modal itu menurut bukunya Robert T. Kiyosaki seperti ini Bapak Ibu Quadrant kiri adalah karyawan adalah kita bekerja pada pihak lain Quadrant kiri yang di bawah itu Wiras Wasta Quadrant kanan adalah pengusaha dan investor Nah di buku ini tidak secara prinsip kita diajak untuk pindah ke Quadrant kanan hanya kita diajak untuk menghargai dan memaksimalkan di mana saat ini kita berada Quadrant mana saat ini kita berada contohnya seperti ini Bapak Ibu kalau kita di Quadrant kiri sebagai karyawan maka untuk menciptakan pendapatan yang lebih itu kita sebagai karyawan tentu saja harus punya nilai tambah keatasan jujur disiplin tanggung jawab inisiatif dan kreatif dan juga promosi lewat prestasi jadi untuk karyawan cara uang cara pabrik uang berproduksi adalah seperti hal tersebut lalu kalau menjadi wira swasta untuk memproduksi uang yang tinggi yang besar itu adalah mempunyai nilai tambah pada produk dan jasa juga promosi ini dua hal ini ada di Quadrant kiri lalu kalau di Quadrant kanan kalau kita memang sudah ada di Quadrant kanan para capasutri mungkin ada yang menjadi pengusaha dan sebagainya maka untuk memperbesar produksinya produksi keuangannya itu adalah dengan nilai tambah pada produk dan jasa lalu investor nilai tambah faktor kali yaitu memperbanyak dan faktor bagi modal bisnis bisa macam-macam dari yang paling berisiko yaitu bank pinjaman lalu kerjasama lalu lembaga lalu warisan orang tua jadi semakin tinggi risiko kita juga harus mengelola bisnis dengan sebaik-baiknya hati-hati tawaran investasi jangan tergiur investasi bodong dengan penawaran yang boblastis jangan tergiur investasi robot trading jangan tergiur investasi franchise yang belum jelas jangan tergiur investasi temannya teman jangan tergiur investasi uang kripto dan metaverse kalau kita tidak paham bisnisnya jadi intinya adalah pada saat kita berinvestasi yang pertama kita tahu resikonya dan siap untuk dapat menerima risiko tersebut secara nominal dan yang kedua kita harus tahu bisnis modelnya kalau kita tidak tahu bisnis model asal masuk investasi dan sebagainya itu juga sangat berbahaya karena kita akan menjadi korban penipuan lalu bersedekah mengapa sedekah merupakan jenis pengeluaran yang menguntungkan mengapa sedekah merupakan jenis investasi yang sangat aman nah ini ini berhubungan dengan kitab suci jadi disitu ada maleaki 3 ayat 10 mengenai sepersepuluhan dan juga amsal 11 ayat 24 sampai 25 mengenai ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum jadi inilah bersedekah apa yang dikatakan oleh Tuhan mengenai bersedekah lalu ada lagi di Lukas 12 ayat 15 katanya lagi kepada mereka berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan dan sebagainya dan sebagainya ini kita lewati aja berkat pelayanan inspirasi kitab suci adalah seperti ini yang kelima adalah melindungi keluarga apapun pabrik uang kita semua ada risikonya karyawan kita sebagai karyawan perusahaan bisa bangkrut tutup atau kita di BHK seperti pada masa pandemi kemarin wira swasta kalah bersaing sepi pendapatan minim pengusaha krisis ekonomi pandemi kalah saing SDM dibajak investor krisis ekonomi salah tindakan untuk melindungi keluarga dari hal-hal tersebut maka sarananya adalah dengan asuransi asuransi adalah BPJS kesehatan asuransi tempat usaha dan aset asuransi pendidikan anak pilih asuransi yang terpercaya jadi selain kita keluarga itu mencari cara bagaimana untuk melipat gandakan pendapatan kita juga harus melindungi keluarga lewat asuransi baik Bapak Ibu definisi uang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008 uang diartikan alat tukar atau standar pengukur nilai kesatuan hitung yang sah dan seterusnya dan seterusnya yang kedua adalah kekayaan ini mungkin lebih ke katekesenya ya Bapak Ibu ada inspirasi kitab suci Matius 26 ayat 14 sampai 16 kemudian pergilah seorang dari kedua belas murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala ia berkata apa yang tidak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu mereka membayar 30 uang perak kepadanya dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus pesannya adalah ternyata uang dapat menjadi alat tukar apa saja jadi dalam proses keluarga untuk berusaha menjadi keluarga yang sejahtera lewat cara revolusi keuangan tersebut kita juga harus berhati-hati memberi pesan kepada para calon Pak Sutri bahwa uang dapat menjadi alat tukar apa saja jangan sampai ia menukar kesetiaan cinta nyawa bahkan menukar iman jadi ini lebih ke katekesenya memang saya masukkan di halaman-halaman belakang nah ini adalah terakhir kita akan latihan lagi Bapak Ibu jadi latihannya itu ada di buku biru itu dibuat bersama suami istri harus jujur satu sama lain buatlah data biaya pendapatan aset hutang seaktual mungkin jangan dibuat-buat rencanakan dengan serius bentuknya seperti ini ini ada di buku buku latihan buku dinamika pasangan ini yang lebih jelasnya jadi yang biayanya ada 13 jenis biaya di situ nanti para Pak Sutri bisa mengisi dan diisi sesuai dengan kondisi saat ini jadi kalau misalnya biaya tempat tinggal kalau saat ini belum cicilan KPR ya jangan ditulis nanti kalau sudah jadi suami istri berapa tahun kemudian ada cicilan itu lain lagi itu menjadi PR mereka tetapi yang diisi adalah kondisi saat ini saat mereka akan memulai rumah tangga ini Bapak Ibu ada 13 total biayanya ditulis di bawah ada biaya konsumtif produktif dan di total ini menggunakan kalkulator HP bisa ini Bapak Ibu dan disarankan kecapah sutri bahwa angkanya enggak usah sampai kesatuan-satuan terkecil sampai jutaan aja cukup misalnya 21.500.000 21.000.000 jangan sampai sekecil-kecilnya cukup angka-angka besarnya supaya gampang nanti ngitungnya kemudian adalah tabel pendapatan ini pendapatan keluarga saat ini para calon Pak Sutri gaji gaji suami aktif misalnya dia karyawan dia aktif tapi dia juga punya pendapatan yang pasif misalnya dia sudah punya deposito yang misalnya bunganya sebulan 200.000 bisa dimasukkan di sini hasil usaha di luar dari gaji dan lain-lain sama ditulis aktif pasif dan total lalu tabel aset calon Pak Sutri sudah punya aset atau belum misalnya dia sudah punya bangunan rumah ditulis di situ punya tabungan deposito ditulis di situ keterangannya bisa bisa bebas misalnya deposito atas nama si A sebesar berapa atau lain-lain yang sifatnya aset misalnya saham atau obligasi atau reksadana itu juga bisa dimasukkan sebagai aset di lain-lain kemudian hutang calon Pak Sutri sudah punya hutang rumah atau belum sudah punya hutang kendaraan atau belum atau hutang-hutang lainnya nah di sini juga bisa dilihat mungkin kalau memungkinkan kita bisa lihat dari pendapatan dan hutangnya kita bisa lihat apakah ada tendensi bahwa salah satu pasangan ini suka berhutang karena ini adalah hutang dari mereka berdua mungkin bisa jadi data awal apakah pasangan ini ada yang karakternya suka hutang total total dari semuanya ini dimasukkan dalam tabel ini kuadran keuangan pendapatan aktif totalnya berapa tadi pasif berapa total pendapatan total asetnya berapa biaya berapa sisa hutangnya berapa jadi hutangnya adalah sisa hutangnya bukan plafon awal tetapi sisa hutang sekarang kurang lebihnya saja ini pertanyaan disitu adalah apakah punya pendapatan pasif apakah punya biaya produktif hutang produktif aset yang menghasilkan apakah total pendapatan lebih besar dari total biaya jadi pertanyaan nomor lima ini mungkin penting bisa ditanyakan kecapah sutri siapa yang total biayanya lebih besar dari total pendapatannya atau yang menjawab tidak artinya pendapatannya lebih kecil dari total biayanya hal ini perlu di mungkin perlu di para pendamping mungkin perlu di ini lebih jauh dikali lebih jauh kemudian adalah tabel rencana revolusi keuangan bentuk besarnya seperti ini menghapus hobi tidak bermanfaat misalnya ya hobi apa yang tidak bermanfaat itu dihapus biaya konsumtif menghapus biaya konsumtif ya atau tidak biaya amal sedekah ya atau tidak mengurangi biaya hidup misalnya waktu masih pacaran dia seminggu nonton dua kali nanti setelah rumah tangga mungkin sebulan sekali mungkin seperti itu jadi misalnya mengurangi biaya hidup itu ya bentuknya seperti apa merubah gaya hidup misalnya ya bentuknya seperti apa yang di atas adalah revolusi biaya poin A lalu poin B adalah revolusi pendapatan menyisihkan pendapatan kalau iya sebulan mau berapa membangun pabrik uang baru pendapatan aktif pendapatan pasif pendapatan aktif dia akan seperti apa sebagai karyawan akan seperti apa sehingga diharapkan pendapatannya bertambah atau sudah mulai membuat suatu pendapatan pasif dengan cara menyisihkan pendapatan ini mulai mempunyai kebiasaan mendapatkan pendapatan pasif lewat instrumen investasi yang tadi menciptakan produksi aset ya apa saja misalnya revolusi hutang menghapus hutang konsumtif mungkin dia punya hutang konsumtif segera dihapus maksudnya gak usah dilunasi dipercepat tapi artinya jangan ditambah lalu membuat hutang produktif boleh saja membuat hutang produktif tetapi dipastikan bahwa hutang itu digunakan untuk membeli aset yang produktif juga sehingga menambah penghasilan dari aset yang produktif tersebut nah ini juga diisi oleh para calon Pak Sutri kita di Komkel Kevikepan Semarang belum ada pengalaman berapa menit di sini mungkin mungkin nanti Bapak Ibu diprakteknya di lapangan bisa memperhitungkan karena memang waktunya kalau dari Kevikepan Keduh untuk materi ini adalah dua jam ya penutup ya penutup Bapak Ibu berilah kami rezeki pada hari ini berkah dalam demikian sekian sementara dari saya terima kasih atas perhatian Bapak Ibu mungkin agak panjang karena memang materinya banyak lebih dari 70 slide demikian terima kasih selamat malam saya kembalikan ke Pak Yosi monggo Pak terima kasih Pak Albert materi berbau keuangan yang disampaikan dengan luar biasa sekarang Bapak Ibu yang terkasih saya monggo kalau Bapak Ibu ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan silahkan di chat di kom chat saya langsung aja ya langsung ternyata Pak Albert ini langsung berondong banyak pertanyaan Pak Albert siap ya Pak Albert ya ya silahkan Pak oke pertanyaan pertama ini Pak Albert pertanyaan pertama dari Bapak Sigit ini Bapak Sigit termotivasi sangat ini ada dua pertanyaan ya Pak saya ambil salah satu pertanyaannya saja saya ambil yang pertanyaan terakhir dapatkah konsep revolusi keuangan itu dapat diimplementasikan di daerah urban misalnya di Kabupaten Semarang yang notabene ini kebanyakan buruh pabrik Pak Albert mau jawab satu persatu boleh Pak satu persatu aja oke silahkan Pak Albert jadi kalau mengenai konsep itu saya rasa bisa karena konsep ini tidak berkaitan dengan jumlah nominal pendapatan artinya ini adalah mindset bagaimana para Pak Sutri bagaimana para Pak Sutri tersebut memenuhi kebutuhan pokoknya terlebih dahulu kemudian ada keinginan untuk menyisihkan pendapatannya seperti tadi disampaikan bahwa bagaimana kalau jumlahnya sudah terlalu kecil disitu dijelaskan bahwa yang tadi kita sampaikan salah satunya adalah prioritas pengeluaran apa yang menjadi prioritas pengeluaran itu didahulukan kalau memang tidak bisa diinvestasikan ya apa boleh buat artinya memang lebih fokus ke kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan kebutuhan lainnya yang lebih primer seperti itu Pak oke Pak Albert semoga menjawab pertanyaan dari Bapak Sikit Ismiyanto ya Pak Sikit saya lanjut Pak Albert langsung pertanyaannya ada beberapa Pak Albert pertanyaan yang kedua dari Bapak Teguh dan Ibu Ike apakah ikut MLM itu termasuk bisa memperoleh pendapatan pasif ada yang beruntung tapi ada banyak yang beruntung mohon saran bagaimana ikut MLM dan beruntung monggo Pak Albert ya jadi MLM itu singkatan dari multi-level marketing suatu konsep penjualan secara bertingkat dimana para member mengajak member baru untuk apa namanya menjadi anggota dan menjadi tenaga pemasaran dimana member-member yang diatasnya akan mendapatkan fee dari produksi dari anggota-anggota di bawahnya saran saya adalah kita harus pastikan dulu bahwa perusahaan itu adalah perusahaan yang betul-betul eksis dan ada barang yang dijual dan masuk akal jadi intinya sih itu yang saya tahu jadi kita harus tahu betul perusahaannya itu adalah perusahaan multinasional atau mungkin multi-internasional dan yang diperjual belikan itu jelas bukan model titip uang terus nanti dijanjikan akan dapat berapa persen itu tidak ada produk yang dijual beli itu bahaya itu akan menjadi sistem ponsi sehingga nanti orang yang paling bawah itu akan terkena korbannya itu aja sih pak dua hal itu pastikan perusahaannya eksis sudah berumur lama sudah eksis lama perusahaan multinasional atau multi-internasional lebih bagus dan sudah teruji sudah lama berdirinya begitu Pak Yosi jadi konsep unit link itu adalah kita ikut asuransi dimana uang premi yang kita bayarkan itu ada sebagian yang digunakan untuk meng-cover pribadi kita apakah itu kesehatan rumah sakit jiwa dan sebagainya ada yang sebagian digunakan dikembangkan untuk pengembangan uang tersebut mengenai melalui mekanisme atau investasi yang dikelola oleh manager investasi nah kalau menurut saya daripada asuransi unit link ini menurut pribadi saya karena sekarang instrumen investasi itu bisa kita handle sendiri contoh obligasi reksadana itu kita bisa beli di bank jadi kita taruh-taruh sendiri kita kelola sendiri tidak perlu melewati lewat jasa unit link karena yaitu tadi setiap investasi itu ada risikonya di unit link sendiri juga ada risikonya kalau manager investasinya salah dalam instrumen investasi makanya duit kita tau-tau hilang jadi bingung loh ini investasi asuransi kok duitku hilang kan seperti itu jadi saran saya pribadi kalau asuransi ya asuransi tradisional saja tapi untuk mekanisme investasinya dikerjakan sendiri saja karena sekarang reksadana obligasi dan sebagainya itu dijual oleh bank-bank agen jadi kita bisa placement investasi kita sendiri yang atur berapa jumlahnya jadi saran saya itu sih Pak Yosi siap Pak Alpet luar biasa ya pengetahuan Pak Alpet Pak Alpet kemudian ini yang pertanyaan berikutnya dari Ibu Elizabeth ini pendapatan pokok jangan membiayai hutang konsumtif maupun hutang produktif bagaimana kenyataannya untuk memulai usaha biasanya yang digunakan untuk analisa kemampuan mengangsur yaitu pendapatan pokoknya pendapatan maksudnya pendapatan pendapatan pokok jangan membiayai hutang konsumtif maupun hutang produktif bagaimana kenyataannya untuk memulai usaha biasanya digunakan untuk analisa kemampuan mengangsur yaitu pendapatan pokoknya monggo kalau mau bertanya langsung terima kasih atas akunya menurut tadi kan untuk meningkatkan pendapatan perlu kita berbisnis atau berusaha mungkin sebagai karyawan seperti itu usaha sampingan yang bisa menambahkan hasil di dalam kenyataan misalnya membutuhkan ini kan dalam kontek hutang hutang untuk usaha itu biasanya yang dianalisa itu justru hasil yang sudah ada jadi justru pendapatan pokoknya itu yang digunakan jadi pinjaman modal ke pihak lain itu Pak baik Bu saya menangkap jadi begini memang dari pihak ketiga yang akan memberi pinjaman itu pasti dia akan menanyakan pinjaman pendapatan yang sudah rutin atau established sudah rutin dan sebagainya kalau saya boleh kasih sesuatu pendapat jadi ada rule of tongue mengenai besaran atau komposisi dari pendapatan yang bisa menjadi sumber angsuran jadi itu maksimal adalah 30% dari total seluruh pinjaman dimana angsurannya itu berasal dari pinjaman pokok contoh misalnya penghasilan yang sudah tetap itu 12 juta jadi maksimal yang digunakan untuk mengangsur itu maksimal yang 4 juta dari seluruh kewajiban jadi kalau sudah melebih itu itu saya sarankan jangan di jangan diambil jadi rule of tongue jadi bukan suatu ketentuan yang tertulis tapi ini biasanya dipakai sebagai analisa kemampuan bayar itu maksimal 30% dari pendapatan pokok jangan lebih dari 30% dan kalau lebih konservatif lagi misal suami istri bekerja maka saran saya untuk lebih safety lagi yang dipakai 30% adalah penghasilan pokok dari salah satu yang terbesar misalnya suami 12 juta kemudian istri 6 juta kan 18 juta secara hitungan kan dia bisa 6 juta karena 18 kali 30% kan 6 juta tetapi saran saya untuk safety-nya itu diambil dari yang terbesar dari 12 juta sehingga kalau terjadi goncangan masih ada reserve dari pendapatan yang kedua seperti itu saran saya seperti itu terima kasih kalau misalnya perkembangan dari pasangan bisa menanyakan kita sudah maksudnya ada jalan terima kasih pertanyaan yang tadi untuk pengisian pengisian di tabel-tabel ini jadi kita isikan pas kita saat ini saat itu juga ya Pak jadi kita pada saat pada saat kita KPHB cuma waktunya saya kira-kira berapa gimana Bu waktu yang digunakan untuk diperlukan untuk mengisi data-data ini kurang kurang jelas ya maksudnya ini diisi pada saat KPHB terus waktu yang diperlukan untuk pengisian tadi masih 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 belum ditentukan berapa menit atau berapa menit tulis sebentar gue sebentar jadi memang itu diisi pada saat KPHB sampai selesai Bu terima kasih Pak berarti kira-kira tadi kalau saya menangkap 10 menit 10 menit ya oh mungkin ya terima kasih berarti sampai selesai terima kasih Bu Elisabeth atas pertanyaan-pertanyaannya lanjut ini Pak Albed ada saran ada pertanyakan dari Pak Nindito sepertinya saya belum melihat tentang investasi hari tua padahal menurut saya ini penting dan sebaiknya dari awal sudah diperhitungkan dan dibicarakan mohon saran dan masukan dari Pak Albed monggo Pak baik Pak jadi investasi dalam materi ini yang kita mau kembangkan atau mau kita dorong adalah kebiasaan berinvestasi jadi kepada calon Pak Sutri itu kita beri informasi bagaimana cara mengelola keuangan kita sisihkan untuk berinvestasi mengenai bentuk investasinya adalah investasi seperti apa itu nanti bisa menjadi suatu referensi bagi pasangan suami istri masing-masing apabila dikenalkan untuk investasi hari tua itu juga bisa misalnya yang bersifat asuransi juga ada jadi mengenai produk itu nanti bisa sesuai dengan referensi dari para calon pasangan suami istri tetapi betul bahwa salah satu investasi yang penting juga adalah investasi hari tua atau juga perlindungan terhadap pendidikan anak misalnya seperti itu hanya nanti produknya disesuaikan dengan kondisi dari masing-masing calon pasangan suami istri menurut saya begitu Pak itu betul Pak hanya nanti produknya bisa tergantung dari referensi dari suami istri yang penting adalah kebiasaan untuk menyisihkan pendapatan untuk dimasukkan dalam instrumen investasi lanjut terus ya Pak Albet waktu masih ada kita badesin sampai 20-30 begitu Pak Albet siap Pak Albet ini ada pertanyaan berikutnya Pak Albet bab ini penting tetapi dimana kata kesenya roh yang memberi semangat untuk bebas keuangan dimana KPHB ada penekanan kata kesenya monggo Pak Albet ya terima kasih jadi memang untuk revolusi keuangan keluarga ini untuk kata kesenya lebih condong ke tujuan dari keluarga tersebut untuk menjadi keluarga setiap seperti yang ada di buku di buku KPHB yang baru dan di materi ini memang diakui banyak hal-hal yang sifatnya teknis sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi para pemateri untuk selalu menarik semangat dari materi ini kepada calon Pak Sutri adalah perjuangan untuk hidup sejahtera dengan cara yang dikomunikasikan di buku KPHB ini saya setuju dengan pertanyaan tersebut memang terserang saja saya juga kesulitan untuk mencari kata kesenya tapi pada akhirnya saya menemukan seperti itu bahwa ini adalah ajakan dari buku ini untuk memperjuangkan keluarga untuk lebih sejahtera dengan cara seperti yang diajarkan melalui revolusi keuangan keluarga kalau mengenai cakupan kitab suci sebisa mungkin tadi saya sudah coba sharing tapi mungkin mungkin juga ada yang kurang tepat tapi kata kesenya menurut saya seperti itu karena memang materi ini untuk ditarik kata kesenya cukup 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 sulit menurut saya terima kasih saya mau menambahkan banyak sih monggo romo monggo romo baik tadi pertanyaannya baik jadi memang saya sendiri melihat materi ini di babak terkait materi KPHB yang baru tampak sangat teknis sangat apa namanya perlu ditambahkan beberapa hal terkait kata kesen sebenarnya Bapak Ibu bisa dalam arti tertentu menambahkan beberapa hal yang terkait langsung dengan materi-materi yang bersangkutan untuk materi terkait kesejahteraan revolusi keuangan saya boleh menambahkan di sini misalnya Nabi bisa menambahkan yang lain terkait di dalam kitab kejadian Allah itu menciptakan manusia untuk mengelola kehidupan banyak hari pertama sampai hari terakhir itu Allah menciptakan Taman Eden itu untuk diserahkan kepada manusia untuk dikelola itu juga bisa menjadi pendasaran terkait bagaimana Pak Sutri itu dipanggil untuk mengelola kesejahteraan hidup bersama kemudian juga kita bisa melihat praktek atau dalam arti tertentu hidup keluarga kudus Santo Yusuf pun bekerja sebagai tukang kayu sehingga itu dapat menopang hidup Yesus sendiri waktu itu keluarga kudus itu dalam arti tartaran sosial itu mereka adalah keluarga menengah karena tukang kayu pada waktu itu bisa dikatakan seperti pegawai dan sebagainya artinya kita bisa menimba memperlihatkan kepada calon Pak Sutri bahwa tidak bisa kemudian kita meninggalkan yang namanya hidup untuk kesejahteraan dalam arti memikirkan dapur kita dapur rumah tangga kita ke depan termasuk juga misalnya contoh-contoh lain itu Santo Paulus itu juga mewartakan kabar gembira tetapi dirinya sendiri sebagai tukang pembuat tenda nah contoh-contoh yang bisa kita temukan kendati tadi Pak Albert juga sudah menyinggung di dalam buku bab ini juga di kalau tidak salah dari Maleaki tetapi kita perlu kreativitas agar apa yang kita berikan itu semangatnya sekali lagi seperti Paulus katakan kita memberikan kursus perkawinan bukan untuk memberikan keterampilan misalnya agar mereka bisa seperti nyetir mobil atau kemudian bisa menjahit atau bisa memasak tetapi rohnya adalah kita adalah katekese katekis perkawinan jadi keterampilan kalian kita untuk mengelaborasi apa yang ada dengan tambahan-tambahan di dalam kitab suci dan ajaran gereja dan sebagainya itu sedikit tambahan saya terima kasih Maturnuun Romo Ivan tentang tambahan penjelasannya Maturnuun Romo ini saya lihat ada satu pertanyaan terakhir ya Pak dari Pak Manta Aris Jepara ini mungkinkah calon Pak Sutri menyusun rencana revolusi keluarga jika yang bersangkutan tidak mempunyai pekerjaan tetap kadang ada kadang tidak sehingga juga belum memiliki penghasilan aktif monggo Pak Albert ya artinya kalau dari sisi apa namanya dari sisi apa sourcesnya terbatas maka memang agak terbatas pula kalau dia menerapkan revolusi keuangan keluarga karena dia pasti akan lebih mementingkan dari kebutuhan kebutuhan sehari-hari oleh sebab itu kalau memang kondisinya demikian maka kita sarankan adalah lebih ke mengenai yang pertanyaan yang tadi bagaimana memenuhi kebutuhan yang terbatas tersebut untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer yang lebih penting contohnya kebutuhan sehari-hari kebutuhan pendidikan jadi terhadap pasut ini tersebut perlu ditekankan mengenai prioritas prioritas-prioritas pengeluaran yang penting jadi memang soal revolusi keuangan keluarga ini secara konsep memang bagus tetapi kalau diterapkan kalau ada keterbatasan dari source dari para pasutnya sendiri maka kita harus kembalikan ke kembali kepada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mendasar seperti kehidupan hari-hari pendidikan dan tetap sebisa mungkin sebisa mungkin menyisihkan pendapatan setidaknya untuk dana cadangan kalau terjadi apa-apa begitu Pak Pak Yosi Maturnuun Oke Maturnuun Pak Albet ini saya ternyata sudah lebih dari jam 20.30 tapi saya ada satu pertanyaan lagi Pak Albet terakhir ya Pak Albet dari Bapak Julianto Semarang Indah jika menemukan pasangan yang sepertinya secara ekonomi keuangan belum cukup mampu namun mereka semangat dan yakin bahwa bisa menghidupi keluarganya bagaimana kita bersikap monggo Pak Albet kalau dari sisi keuangan tentu saja secara bagaimana kita bersikap kita mendorong mereka untuk apa namanya intinya adalah mereka mampu bertanggung jawab salah satunya secara finansial ketika mereka memutuskan menjadi keluarga seperti itu Pak jadi bagaimana sikap kita tentu saja kita gak bisa menjudge bahwa kamu kayaknya gak mampu gitu kan gak bisa begitu juga tetapi yang kita dorong adalah bahwa mereka mendapat kesadaran bahwa dengan kondisi yang saat ini setidaknya mereka bisa bertanggung jawab secara finansial untuk meneruskan dan menghidupi rumah tangga yang akan mereka bangun kalau menurut saya begitu Pak Yosi oke semoga menjawab pertanyaan dari Pak Juliano sangat luar biasa banyak yang mau bertanya kita komitmen lanjut terus ya Pak Albet sampai jam 10 malam oke ini ada yang Bu Ana silakan Bu Ana kalau mau langsung bertanya monggo ini saya gantian akun Pak Chris Ana dan Ana Chris oh mohon maaf monggo Pak Chris monggo sebetulnya tidak bertanya cuma memberi masukan boleh gak ya Pak boleh Pak ya untuk promo dan tim tetapi apabila yang saya sampaikan nanti bermuatan kontradiktif ya kalau mau diunggah di Youtube di skip aja ya memang banyak kekhawatiran kalau saya melihat di buku ses itu ini ini kan juga ada KHK yang dikutip lalu kita suci yang kita kutip gitu kalau yang tadi dilewatkan oleh Pak Albert itu tentang kuasa di halaman 99 itu ada kata-kata penghematan biaya makan dan bisa menambat aset saya rasa karena buku ini adalah buku pegangan nantinya bagi para para calon Pak Sutri jadi harapan saya bisa ada revisi karena puasa itu kan dalam ajaran katolik kan tujuannya bukan menambah aset tapi bagaimana kita mencari hadirat Tuhan dengan merendahkan diri kita memohon ampun dan pemulihan lalu terjadi rekonstilasi dengan Tuhan kalau disini hubungkan dengan misalnya dengan apa namanya bersedekah itu kan ada puasa kita berdoa membaca kitab suci dan bersedekah lalu tentang persepuluhan Pak kalau saya salah mau dikoreksi setahu saya dokterin katolik tidak ada persepuluhan kalau kita mencuprik buku ini Malayaki 3.10 padahal kalau kita baca Malayaki 3 itu itu kan sebenarnya Tuhan marah karena orang Israel ngapus Tuhan dengan cara perpuluhannya kalau agak berat ini memang kalau kita ikut perpuluhan padahal kalau perpuluhan Yahudi itu ada perpuluhan 3 tahun 7 tahun dan tahun jubelium ketika ke 50 tahun kita membeli rumah orang properti tadi sempat diceritakan kita harus mengembalikan properti itu kalau kita mau ikut imam repot sebetulnya yang jadi masukkan saja apakah bisa direvisi karena kalau tadi Pak Albert sangat cerdik untuk menghubungkan katekesi dengan kesejahteraan judul buku ini pun sebetulnya kalau ini sebuah katekesi harusnya di depan itu tulisannya beriman bermartabat dan sejahtera kalau ini sejahtera dulu lalu bermartabat dan beriman sementara itu yang saya baca dari buku ini sekilas untuk sesi tujuh ini Pak terima kasih Pak ya Mas Chris terima kasih masukannya memang kalau dari sisi puasa dihubungkan dengan finansial memang kalau dari sisi rohani ya sepertinya tidak nyambung tetapi kalau dilihat dari sisi bawah itu adalah usaha keluarga untuk bisa hidup lebih hemat ya bisa saja contohnya gak usah jauh-jauh ada keluarga yang saya temuin bahwa dia memang masak itu kadang-kadang masak malam besok paginya diingat lagi walaupun bukan berarti puasa yang seperti itu tapi semangat untuk menghematnya itu yang mungkin dimaksudkan dalam buku ini saya setuju kalau mengenai soal hubungan dengan rohani itu kayaknya terlalu jauh tetapi dalam konteks bagaimana dia berhemat bahwa hari-hari tertentu mungkin biasanya dia makan sehari bisa berapa bisa berapa kali dan nominalnya berapa mungkin di hari tertentu dia bisa lebih sedikit dari hal itu yang saya tangkap seperti itu mas Chris kalau tadi di awal awal banget Albert ngediko bahwa nomor dua akibat percayaan itu faktor ekonomi ya Pak Albert betul saya lihat di google saya sedikit sedikit aja sharing mungkin satu menit saya tuh dan istri sekarang posisi keluarga kami kan sedang bangkrut itu hubungan relasi kami sama istri itu malah semakin hangat semakin intim semakin semakin kental dan ini bener ini sebuah apa ya sebuah paradoks mungkin kalau saya sharing busa panjang banget terima kasih Pak ya setuju Pak jadi ini statistik artinya bukan titik per titik artinya dari seribu sampel mungkin di atas 70% atau 30% seperti Pak Kris 70% tidak namanya juga statistik jadi datanya adalah data yang lebih besar bukan titik per titik tapi saya sungguh salut Pak Kris dengan Ibu Ana dalam kondisi apapun tetap semangat bahkan kemarin kita ketemuan oh iya betul Pak Turnun Pak Kris mbak Ana monggo Pak Yosi ya apakah Romo Ipan ada yang mau ditambahkan Romo ya sedikit saja mungkin memang benar beberapa hal perlu direvisi nanti saya sebagai ketua komisi juga akan memberikan beberapa catatan bila mana kalau keuskupan mau mencetak lagi tentu catatan itu berguna untuk revisi jadi semangatnya adalah kita ikut gerak bersama dulu dan beberapa hal bisa kita tambahkan sendiri seperti halnya Bapak Usko bilang ini sebagai buku panduan utama artinya dengan pengalaman yang ada termasuk juga dengan koreksi kita itu tentu bisa kita tambahkan atau kurangkan di dalam penyampaian kita terkait pantang dan puasa di halaman 99 saya ngecek itu ya menambah aset revisi yang paling dekat misalnya mengajak para calon Pak Sutri juga memiliki semangat solidaritas solidar dalam arti tertentu dengan menghima dan sebagainya menambah aset tapi tidak berhenti disitu sebagai orangnya gereja sebagaimana bacaan kisah para rasul kemarin itu kan mereka sehati sejiwa bahwa apa yang dimiliki adalah kepemilikan bersama untuk komunitas itu juga bisa ditambahkan untuk menambah katekesa terkait solidaritas sebagai gereja sehingga mereka bertumbuh sebagai keluarga katolik yang tidak mementingkan keluarganya sendiri tentu itu juga penting tetapi goalnya adalah kita punya rasa berbagi satu sama lain nah menyambung tadi seperti di berikan catatan oleh Pak Chris itu ya Mas Chris kok tidak beriman dulu kemudian sejahtera bermatabat nah kita belajar ini bahasanya rikas dan tentu rikas itu disusun oleh Keuskupan Agung Semarang bukan sak deksaknya juga mempertimbangkan banyak hal juga saya akan memperlihatkan bahwa Tuhan Yesus pun mengajarkan kerajaan Allah ke dunia itu pertama-tama bukan percayalah kepadaku tetapi Tuhan Yesus dalam arti tertentu mewartakan kerajaan Allah itu soal perut soal kesembuhan fisik ya maka dari itu penting juga terkait kesejahteraan itu menjadi faktor utama kalau orang sudah kenyang orang cukup tentu kemudian akan mudah baginya untuk beriman dan kemudian berbagi nah jadi mengapa kemudian di awal tadi dikatakan kok sejahtera dulu bermartabat beriman saya jadi ingat ya Tuhan Yesus berkililing ke Galilea itu pertama-tama bukan mempertobatkan membaktis tapi ya Tuhan Yesus sendiri ya menyembuhkan banyak orang mengadakan mucijat penggandaan roti baru ketika mereka melihat hal yang dalam arti tertentu memenuhi kebutuhan mereka akhirnya mereka percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita itu sedikit tambahan saya mungkin nambah atau malah membingungkan makasih oke maturnuan Romo Pak Alpet ada satu pertanyaan iya Pak saya Pak 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 tolong dijelaskan pertama membatasi biaya sosial seperti jagong manden kondangan bayi jagong sunatan sedangkan kita itu makhluk sosial yang berrelasi dengan orang lain monggo Pak Alpet baik ilustrasi dan kebiasaannya itu kan setiap kegiatan itu kita nyumbang jadi kembali lagi ke kemampuan kita mau nyumbang atau atau enggak nyumbang gitu loh jadi kalau misalnya kemampuan kita memang bisa menyisihkan itu untuk kegiatan sosial ya enggak apa-apa tapi jangan sampai bahwa untuk kehidupan sendiri pas-pasan kemudian memaksakan diri untuk nyumbang nah itu yang keliru dan apakah ada korelasinya kegiatan sosial itu dengan besarnya nilai sumbangan menurut saya enggak ada jadi jangan sungkan juga kalau memang kondisi tidak mampu untuk menyumbang itu atau mau nyumbang sudah ragu-ragu bisa datang tetap datang tanpa nyumbang yang ditakutkan dimaksudkan dalam buku ini adalah ada keterpaksaan bahwa kebiasaan kalau acara-acara tersebut kan nyumbang dan itu menjadi keberatan dari dari kita seperti itu jadi semangatnya di situ bahwa sosial sebagai makhluk sosial tetap jalan enggak apa-apa dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita bisa penuhi secara finansial contohnya tadi itu soal nyumbang itu tadi jangan sampai menjadi suatu keberatan kalau Bapak bisa bisa datang dan enggak usah nyumbang dan itu tidak usah tidak menjadi suatu kendala yang enggak apa-apa karena kan niat kita datang ke suatu tempat itu kan mendoakan tetapi kalau kemudian Bapak bersungut-sungut wah ini bulan ini aku sentai 500 sewa itu sumbangan-sumbangan itu menjadi masalah gitu kira-kira jawabannya oke siap ada pertanyaan lagi 15-20 tahun terakhir ini banyak calon mantan yang takut punya anak karena takut biaya baiknya gimana ya ini saran saya sebelum memutuskan bahwa itu banyak biaya kira-kira bisa diperinci dulu biayanya apa karena setahu saya sekolah itu sekarang sudah ada sekolah yang gratis SD, SMP, SMA negeri itu gratis lalu jadi artinya gini kesimpulan itu kalau bisa dipetani dulu biaya apa kira-kira kalau soal biaya kesehatan gak usah anak kita aja juga perlu biaya kesehatan kalau biaya sakit ya gak usah anak kita sebagai orang tua juga bisa sakit tapi kalau biaya pendidikan di negara kita sudah ada pendidikan gratis misalnya ya kalau memang mampunya seperti itu ya jangan berpikir ke sekolah yang mahal itu menjadi beban buat orang tua dan juga buat anaknya sementara pemerintah sudah menyediakan sekolah-sekolah gratis terutama di sekolah-sekolah negeri ya disitu sesuai dengan kemampuan kita jadi saran saya itu Pak diperinci dulu kira-kira biaya apa yang berat sekarang juga asuransi sudah ada asuransi pendidikan misalnya gitu bisa dicicil sejak usia muda preminya lebih murah jadi perlu dirinci dulu jangan berasumsi dulu saran saya begitu terima kasih oke terima kasih Pak Albert seru sekali hari ini pertanyaannya banyak bervariatif topiknya seputar keuangan tapi saya sangat senang malam ini karena menjelang liburan kita masih bisa berkumpul berada mengikuti di sesi yang ketujuh ini revolusi keuangan keluarga sebelum mengakhirin acara ini saya ajak foto Bapak Ibu semuanya foto Bapak minta tolong kameranya dihidupin Bro Denny ya siap Bro Yosi oke silahkan di foto tapi ini ternyata masih banyak kamera yang belum on ya minta tolong Bapak Ibu saya akan mulai dari layar pertama layar kedua mohon Bapak Ibu tetap on kan ya karena mungkin berbeda di layar saya dengan layar Bapak Ibu jangan lupa senyum Bapak Ibu oke terima kasih Bapak Ibu silahkan Bro Yosi thank you thank you Bro Denny Bapak Ibu sebelum mengakhirin acara malam ini saya terakhir ingin minta tolong Bapak Burhan Pak Burhan boleh berdoa penutup Pak Burhan dan meminta berkat dari Romo Ivan masih di mute Pak Burhan kita tutup pertemuan malam hari ini dengan Bapak dalam nama Bapak dan Mitra dan Bapak Bapak yang maha pengasih sungguh kami berjubur sepadamu sepada malam hari ini kami pulih mendengarkan materi yang sangat penting dalam hubungan kerjuang yaitu masalah keuangan yang seringkali menjadi masalah rantai di dalam hubungan kerjuang Bapak semoga apa yang kami dengar pada malam hari ini dapat kami menjadikan bahan untuk nantinya yang kami teruskan kepada adik-adik yang akan mempersiapkan pernikahan Bapak terima kasih Bapak semoga semuanya ini menjadi sarana buat kami semua untuk melayani engkau di dalam jadinya kami akhirnya Bapak kami mohon berkatmu lewat jembala kami semoga Tuhan bersamamu dan Tuhan bersamamu semoga Allah yang penuh kasih berkenan melimpahkan berkatnya bagi kita semua segala rencana pelayanan kita dan juga istirahat malam kita hari ini Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih Ramai Fan Berkas Dalam Terima kasih Ramai Fan Terima kasih Ramai Fan Terima kasih Ramai Fan Terima kasih